Selamat sore semua, hari ini kita masuk di praktikum organisasi dan arsitektur komputer. Pertemuan berikutnya kita akan belajar masalah motherboard. Motherboard itu adalah intinya dari suatu perangkat elektronik. Jadi di mana seluruh rangkaian elektronik itu tertanam di dalam motherboard. Dulu board itu kan besar ya, semakin lama semakin kecil bahkan sampai sekarang board itu hanya seukuran handphone saja kecil. Tapi pada kali ini kita akan belajar masalah motherboard di komputer atau PC. Kita lihat ini adalah tampilan motherboardnya. Ini slot-slot atau lubang-lubang yang berhubungan dengan casing di bagian belakang. Jadi casing di bagian belakang itu adalah yang langsung berhubungan dengan motherboard. Tetapi yang casing bagian depan itu harus dihubungkan via kabel di sini. Ini kelihatan sekali USB ini ya, karena satu set ya, satu set ada lima port ya di sini. Terus di sini biarkan untuk lampu-lampu LED, untuk power dan sebagainya. Ini untuk USB casing yang depan. Oke, terus yang paling terutama, yang terlihat terutama adalah di sini. Ini adalah di bawahnya prosesor, ini fan prosesor ya. Ini fan prosesor, terus kemudian di sini adalah power, yang dari power supply yang kemarin kita sudah pelajari. Di sini adalah untuk kabel data IDE, kabel data yang masih seri yang lama itu namanya IDE ya. Yang biru otomatis untuk hard disk ya, untuk hard disk yang ada operating systemnya, itu nanti dimasukkan di IDE yang biru. Sedangkan untuk hard disk yang hanya untuk data, atau floppy disk, atau CD room, itu nanti di IDE yang warna selain biru. Jadi biru itu primary. Begitu. Terus kemudian setelah itu di sini ada konektor SATA ya. Konektor SATA. Jadi dua tipe kabel data di dalam komputer itu ada IDE, yang konektornya panjang seperti ini, dan yang terbaru ada SATA seperti ini. Tentu saja yang lebih baru itu lebih baik ya, dari segi transmisi data dan kawan-kawannya. Terus kemudian sebelahnya persis, ini adalah baterai BIOS ya, baterai BIOS. Baterai BIOS itu tempat listrik untuk menghidupi motherboard apabila power utama di sini mati. Jadi seumpama komputer itu mati ya, tetap ada yang menghidupi listrik, yaitu baterai BIOS ini. Sehingga saat Anda matikan komputer ini pada hari ini, dan komputer itu hidup lagi tahun depan, maka tanggalnya ini akan mengikuti tanggal tahun depan, bukan tanggal saat dimatikan. Tetapi kalau tanggalnya saat dimatikan, berarti yang bermasalah baterai BIOSnya. Tinggal diganti saja seharganya Rp 5.000. Terus kemudian ini power utama, yang di sini adalah secondary power. Jadi kalau di dalam power supply itu kan kelihatan ada secondary powernya ya, kabel yang hanya 4 slot. Itu nanti masuk di sini, masuk di sini. Terus kemudian di sini ada untuk RAM ya, untuk RAM ya. Tergantung motherboardnya, ada yang sampai 4 slot, ada yang hanya 2 slot. Dan tergantung serinya juga DDR berapa, DDR 1, 2, 3, 4 ya di sini. Terus kemudian di sini ada 2 chip yang sangat penting, di sini ini adalah North Bridge, ini adalah Short Bridge. North Bridge itu yang mengatur hubungan antara prosesor ke memory dan juga grafik atau RAM, grafik atau VGA ya. Jadi yang mengatur hubungan prosesor dengan memory, terus prosesor dengan VGA itu adalah North Bridge. Sedangkan di sini adalah Short Bridge. Short Bridge itu yang mengatur hubungan antara prosesor dengan perangkat-perangkat input-output, ya perangkat-perangkat yang di sini ini, ya VGA, USB, MOS, keyboard, terus kemudian yang audio itu di sini. Pengaturan-pengaturan dan apa ya, yang menghubungkan antara prosesor dan perangkat input-output, yaitu Short Bridge ya. Kalau North Bridge itu dari prosesor ke memory dan VGA, tetapi kalau Short Bridge, Short itu yang selatuan, itu yang mengatur dengan input-output device. Terus kemudian yang di sini untuk apa, Pak? Ini adalah tambahan ya, tambahan slot. Karena kalau kita beli motherboard, berarti VGA-nya masih on-board di motherboard. Tetapi kalau kita perlu tambahan slot, di sini ada VGA, ya VGA, maka untuk pengaturan grafik sudah terbagi. Tidak membebani memori dan prosesor, tetapi sudah punya VGA sendiri di sini. Jadi VGA sendiri punya prosesor sendiri ya, yang dia memang dikhususkan untuk mengolah grafik. Sehingga kalau Anda tambah VGA, power supply-nya juga harus yang mumpuni, yang baik, yang cukup plastrack-nya. Karena apa, prosesor yang berjalan ada dua di sini, di VGA. Terus kemudian di sini untuk tambahan ada LAN card, ya. Untuk tambahan LAN, di sini sudah ada local area network-nya, satu, tetapi kalau butuh dua IP, berarti kita perlu tambah satu LAN card di sini. Kalau memang suaranya belum dari motherboard ini kurang audionya, kurang jeduk, atau kurang enak, maka bisa ditambah di sini adalah sound card, ya. Sound card, biar apa suaranya lebih enak lagi. Terus di sini ada pendingin, ya. Pendingin. Saya kira itu tentang motherboard, ya. Secara keseluruhan tentang motherboard. Yang kita pelajari, Anda perlu tahu apa-apa saja gunanya motherboard, dan bagian-bagiannya apa saja. Terus kemudian setiap seri motherboard, merk-nya, baik merk maupun seri itu berbeda-beda ya, sirkuitnya ini ya. Sirkuitnya berbeda-beda, tapi intinya sama. Pasti ada processor, fan processor, terus primary power, atau power utama, secondary power, ya. Memory, terus kemudian ini adalah primary IDE, secondary IDE, terus kemudian kalau motherboard-motherboard yang baru, pasti ada yang SATA juga, ada SATA-nya. Di sini untuk baterai BIOS atau baterai CMOS. Di sini untuk external card, seperti VGA, LAN card, dan sound card. Dan di sini adalah port-port atau lubang-lubang yang digunakan untuk berhubungan dengan input-output perangkat intuptotut. Jadi, ini yang kelihatan sekali di belakang casing, ya. Kalau kita lihat komputer ini yang kelihatan. Oke, saya kira itu tentang motherboard. Kita bisa belajar perangkat yang lain nanti di pertemuan mendatang. Saya akhiri, sampai sekian. Selamat sore semuanya. Selamat menikmati.